Hai ini berkualitas tinggi ya harganya cukup mahal ya kalau di kota temen-temen Hai kayu jati yang luar biasa panas Meri kita berapa hari enggak hujan nombak kok panasnya kayak gini satu bulan ada pantasan kok panas kayak gini bagi lagi berenang teman-teman itu garis desa berenang beserta lainnya ini banyak warga yang berenang mandi di sungai ini ya temen-temen habis mencari ikan teman-teman ini Bapak yang ketemu kita lagi nah tadi ya di sungai dan anak-anak nih 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 jenis jantung ya burung berkicau tempat ini masih alami banget ya masih banyak burung-burung temen-temen kita lanjutkan lagi ya temen-temen perjalanan kita berusuhan keliling di kampung ini ya melihat suasana petisaan di kampung Kedung Lumbu ini ya temen-temen supah kampung Jawa di pendalaman Jawa Tengah nah selesai kita kembali hidup lagi di era masa lalu ya segera zaman 28 kembali hidupan berkuali hidup kembali hidup Kepala kopi hitam mawan bu meriki mawan lebih gini ya panas meriki udah berapa hari gak ujana mbak kok panas kayak gini satu bulan ada pantesan kok panas kayak gini mbak G oh habis tebaran itu sudah enggak hujan oh geng 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 kok berikutnya mas Bro ya Iya Ini kita mendengarkan Ada suara burung Berkutut ya teman-teman Ini masih ada burung liar ya di kampung ini Sudah berhenti berbunyi ya Tadi saya mendengarkan ada burung berkutut Tapi ini sudah berhenti manggung ya Nah ini posisi kita pada hari ini sedang berada Di samping kampung ya teman-teman Di ujung kampung Nah itu kita di sebelah sana melihat pemandangan alam Itu ada bukit-bukit ya perbukitan Dan juga di sebelah sana itu hutan-hutan jati ya teman-teman Selain itu ada gubuk-gubuk milik petani ya teman-teman Nah dan di teman ini juga banyak sekali Tanaman-tanaman pisang itu sebelah sana ya Ini masih alami sekali Pemandangan alam di kampung ini benar-benar luar biasa Indah mengagumkan Nah seperti inilah ya teman-teman Kehidupan di desa ini ya Di kampung Kedunggung Puyak Sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah Di kampung ini masih banyak sekali Bangunan rumah jaman dulu seperti ini ya Kita kangen di era masa lalu ya teman-teman Nah di kawasan tempat ini Sangat cocok ditanami Pohon-pohon pisang Banyak warga yang menanam pohon pisang ya Dan buahnya ini lebat-lebat ya teman-teman Banyak pisang yang berbuah lebat di kampung ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Yahya Hoki Nah apa kabar sedulur kawan-kawanku semua Semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar Dan apa yang kalian inginkan dapat segera disapai Dan tak lupa saya ucapkan Semoga rahmatan dan keselamatan dari yang maha kuasa Mengimbangkan atas kalian semua Nah teman-teman seluruhku Gimana kabar kalian Semoga kalian baik-baik saja ya Nah pada kesempatan kali ini Seperti biasa Saya akan mengajak kalian lagi Jelajah Tanah Jawa Di pelosok perdalaman perkampungan Dan jalan-jalan Jelajah Tanah Jawa Di pelosok perdesaan Dan saya akan mengajak kalian berkeliling Di tempat-tempat unik Khususnya Desa-desa terpencil Di Jawa Tengah Nah pada kesempatan kali ini Saya kembali lagi Di sebuah kampung perdalaman ya Desa terpencil di Jawa Tengah Yaitu Kampung Kedung Lumbu Desa Sambirejo Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Indonesia Nah seperti apa Suasana perdesaan di kampung ini Supaya kalian tidak penasaran Jangan di skip-skip video ini Kita lanjut Video ini sampai akhir Let's go Nah teman-teman Ini Alhamdulillah ya Pada sore hari ini Kita melihat Pemandangan Itu ada gadis desa Yang lagi mandi Teman-teman Nah itu Lagi berenang Teman-teman Nah itu gadis desa Berenang Beserta Lainnya ini Banyak warga yang Berenang Mandi di sungai ini ya Teman-teman Nah Ini mandinya Di tempat terbuka Teman-teman Hasli bikin tegang ya Nah selain itu Kita melihat Ada orang yang sedang Mencari ikan teman-teman Nah Itu kita perlihatkan Nah itu Ada yang Membawa jaring ikan ya Nah ini Beliau sedang mencari ikan teman-teman Alhamdulillah Kita beruntung banget Kita melihat Pemandangan Kehidupan di desa ini ya Bahwa itu Bapak yang mencari ikan Masya Allah Kita beruntung banget Pada sore hari ini ya teman-teman Ini kehidupan di desa Terpencil Di perdalaman Jawa Tengah Ini nyata Apa adanya ya Saya tidak merekayasa Terima kasih Terima kasih Nah seperti inilah ya teman-teman Enaknya hidup di desa ya Wah mandi Mandi di sungai terbuka Teman-teman Wah kehidupan di desa Perdalaman seperti ini Benar-benar Mengingatkan kita Di era Masa lalu ya Masya Allah Itu pemandangan Yang langka teman-teman Pemandangan seperti ini Bikin kangen Zaman dulu ya Ketika Waktu saya kecil Bikin kangen 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 Nah teman-teman Ternyata Kampung ini Masih alami ya Masih menyatu dengan alam Di kampung ini saya masih menjumpai Berbagai macam Burung-burung berkicau Yang masih berkeliaran Bebas di hutan ini ya Di depan kita ini banyak pepohonan Masih banyak sekali pohon-pohon yang rindang Dan juga Banyak sekali Tanaman-tanaman Pohon jahat ya teman-teman Selain itu di kampung ini juga Banyak Bangunan rumah jaman dulu Berupa rumah tradisional ya Rumah jawa Terbuat dari kayu papan Nah Ini seperti inilah Kehidupan di desa ini Nah pada Kesempatan Yang lalu saya pernah ke tempat ini Tapi sudah lama Berbulan-bulan yang lalu Saya juga gak lupa Berapa bulan yang lalu ya Tetapi Saya kembali lagi di kampung ini Nah dikarenakan kampung ini Membuat saya Tangan dan ingin bernostalgia lagi di kampung ini Nah ini warga desa lagi mau ke sawah Mencari rumput ya Untuk makan ternaknya teman-teman Nah warga di kampung ini Terkenal Warganya sangat ramah Sekali ya teman-teman Meskipun Ada orang asing yang belum kenal Mengunjungi kampung ini Mereka akan menyambutnya dengan baik ya Ya di kampung ini Banyak sekali Ayam-ayam kampung Yang dipelihara Dan dipasliharkan Seperti ini ya teman-teman Memang kehidupan di desa Yang sesungguhnya itu Jaman dulu Memang seperti ini ya Ayam kampung Dilepasliharkan Mencari makanan sendiri di alam liar ya Terima kasih telah menonton 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 semua ya lagi musim pohon pisang teman-teman yang ini teman-teman nih gede-gede banget ini teman-teman lebih montok yang lebih jumbo ya ini ada pohon kelapa teman-teman buah lebah teman-teman saya melihat ada burung nah 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 ini jenis jantung burung berkicau tempat ini masih alami banget ya masih banyak burung-burung teman-teman Hai tuh ya tuh dia jelas ya Wah bertenggir itu berkicau di eh wah terbang teman-teman wah 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 kita lihat lagi waduh wah terbang lagi teman-teman waduh bangka rasanya ya tuh banyak banget teman-teman kata hangsal waduh enggak ikan eh oh udah eh ya mohon gua habis mencari ikan teman-teman ini Bapak yang ketemu kita lagi nak tadi ya di sungai dapat udang banyak kata teman-teman wah itu bawah jaring dan apa tempat ini banyak ikannya itu Bapaknya dapat banyak udang jalan rumah ini dengan rumah yang sebelahnya ini cukup jauh ya teman-teman eh ini terbatasi oleh lahan pertaniannya itu nah ini dan sebelahnya ini sekitar lima puluhan mata ada ini teman-teman ini ini nyata apa adanya saya nggak berkayasa tidak kehidupan di pedalaman Jawa Tengah ya sebuah kampung yang dirindukan jutaan para peranteman ya hai 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 Ibu I tadi pekerja keras tuh habis pulang dari perdagang kayaknya teman-teman wonder moment di dunia nyata biming-teman enum biming-teman Hai ngembang ke-2 nah ini depan teman ini ada pohon yang besar teman-teman pohon yang sangat rindang banget ini pohon jati itu yang besar banget dan juga ini pohon kayaknya pohon mauni ini teman-teman gede-gede ya besar-besar wah ini pohon jati seperti ini kualitasnya ini sudah terkenal mendunia ya sampai kemanca negara bahwa kayu jati itu sangat bagus untuk bahan-bahan mebel untuk kursi meja dan lain-lainnya teman-teman ini berkualitas tinggi ya harganya cukup mahal ya kalau di kota teman-teman kayu jati yang luar biasa nah cukup sampai disini dulu ya teman-teman jelajah tanah jawa kita dan petualangan desa kita pada video kali ini kita lanjut lagi pada tayangan video-video kita yang selanjutnya ya pada pedesaan tempu dulu dan kampung-kampung desa terpencil bernuansa zaman dulu terima kasih yang sudah menonton video ini semoga tayangan video ini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan bisa menghibur anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh